Dua warga di kota Banjar, Jawa Barat, tewas diduga karena minuman keras miras oplosan. Satu warga lainnya masih dirawat di RSUD Banjar setelah sebelumnya mendapat penanganan di puskesmas Pataruman II. Kedua korban yang tewas diduga akibat minuman keras oplosan tersebut yaitu AB 48 tahun dan Y 52 tahun, warga desa Batu Lawang. Sedangkan korban yang masih dirawat yaitu EH 45 tahun. Insiden maut itu terjadi setelah dua orang tersebut bersama 13 orang lainnya meminum miras oplosan usai menghadiri acara perlikahan warga di desa Karyamukti pada Kamis 4 November 2023. Rekan korban Dede Gintara Akrab Disapa Ginting mengatakan, dari informasi masyarakat mereka sebelumnya berada di tempat hajatan warga. Semuanya berjumlah 15 orang yang diduga meminum minuman keras. Dari 15 orang tersebut, dua orang tewas akibat miras oplosan pada Sabtu pagi di puskesmas yang sama, yakni Pataruman II. Selain itu, satu orang lagi dibawa ke puskesmas untuk penanganan medis. Lanjutnya mengingatkan kepada anggotanya untuk mengurangi minum-minuman keras dan lebih bijak dalam mengkonsumsi apapun jenis minuman. Sementara itu, Kades Karyamukti Fikri Aditya mengatakan, baru mengetahui adanya kejadian tersebut setelah terdapat dua orang warga yang meninggal dunia dari warga. Saat ini pihaknya tengah menginventarisir warganya, antisipasi apabila terdapat warga yang mengalami sakit agar mendapatkan penanganan medis. Pihaknya mengimbau kepada warga agar menjauhi miras apalagi jenis oplosan, karena bisa membahayakan diri dan berakhir tewas. Mulisin harapan rakyat banjar. Terima kasih telah menonton!